Intro Saudaraku sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Shalom, selamat pagi Sebelum kita mendengarkan sabdanya pagi ini Marilah kita berdoa Allah Bapak Allah yang Maha Tinggi Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami Hingga pagi ini Dan sebelum kami melakukan banyak hal hari ini Biarlah firmanmu menyapa setiap kami Kami sambut firmanmu di dalam nama Yesus Amen Renungan pagi Firman Tuhan Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Diambil dari Pengkokbah 12 ayat yang ke-13 Yang berbunyi Akhir kata dari segala yang didengar ialah Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Karena ini adalah kewajiban setiap orang Dalam bahasa Angkola Sejauh demikian firman Tuhan kita yang berbahagia Yang mendengarkannya memelihara merenungkan dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari Tema kita pagi ini adalah Takutlah pada Tuhan dan hiduplah pada perintahnya Sahabatku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Sering kita mendengar bahwa seseorang akan takut dengan singa dan binatang buas Tetapi orang itu pasti tidak akan menyembahnya dan menghormati singa dan binatang buas lainnya Menjadikannya sebagai Tuhan Toh yang menciptakannya dan memeliharanya Walau kita akui dia pasti merasakan kekuatan singa tersebut Waktu melihat dan bertemu dengan singa tersebut Saudaraku ketika kita masih kanak-kanak Kita juga takut kepada ayah kita Tapi kita mengasihinya Kita menghormati kewibawaannya sebagai ayah kita Dan pasti menuruti kata-kata dan perintahnya Agar kita hidup teratur berdisipin dan anak yang berhasil Saudaraku hal yang sama terjadi dalam hubungan kita dengan Allah Kirmannya tadi berkata Akhir kata dari segala yang didengar ialah Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Karena ini adalah kewajiban setiap orang Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi Sesudah semuanya ku pertimbangkan Inilah kesimpulan yang ku dapatkan Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya Artinya disini penulis sudah sungguh-sungguh mempertimbangkan dengan matang Dia sudah merenungkannya dengan baik sekali Bahwa kehidupan dalam segala kelimpahan harta benda Pengetahuan dan lain sebagainya di dunia ini Kesimpulannya berakhir bahwa hidup tanpa disertai rasa takut akan Tuhan Semuanya adalah kesiasiaan belaka Maka kata sia-sia akan kita jumpai 37 kali dalam kitab pengkokbah ini Sudaraku firman Tuhan inilah yang mengajak setiap kita Yang percaya kepada Tuhan agar tidak lagi melandaskan nilai-nilai kehidupan Pada pencarian akan kenikmatan kekayaan dunia ini Serta pemuasan ambisi pribadi tanpa peduli Dengan pencipta kita sendiri Kesejatian hidup tidak akan terletak pada semuanya itu katanya Dan jauh lebih indah, lebih bahagia, lebih tenang, lebih terberkati, lebih terjamin hidup ini katanya Dengan takut akan Tuhan Dan mengenalnya sebagai pencipta kita Penyelamat kita Pemelihara kita Yang penuh kasih, penuh kebaikan dan lain-lain sebagainya Bagi setiap kita yang percaya padanya Sudaraku Pengertian takut akan Allah Sipaknya sangat luas dan kompleks Tapi yang jelas Akan ada rasa hormat Kagum, takjub dari kita Akan Allah Karena kebesarannya Kekudusannya Keadilannya Kasih setianya Anugerahnya Penghukumannya dan hal lainnya Tentang Allah Dan hidup takut akan Tuhan Pasti berasal dari apa? Dari hati yang mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Dan segenap jiwa kita Sehingga pasti ada kerinduan Yang dalam dari hati kita Untuk selalu berusaha dekat dengannya Menaatinya Dan berpegang teguh pada firmannya Dan memprioritaskan dia di dalam segala hal Kita sadar betul bahwa Firman Tuhan lah Pondasi dan Poros kehidupan kita Sebagai orang yang percaya Yang juga akan terus menuntung lakah kita Setiap waktu Dalam menjalani hidup ini Hari demi hari Karena seorang pengkok berkata Orang yang takut akan Tuhan Akan memelihara hubungan baiknya dengan Tuhan Melalui perenungan Doa Saat keduh Yang membawa dia Semakin dekat kepada Tuhan Tidak lagi membuatnya bodoh Kehilangan gairah Teretekan Terbelenggu Seolah-olah Dia betul-betul tidak punya kebebasan Di dalam Tuhan Tetapi Justru orang yang takut akan Tuhan Pasti akan memiliki hidup yang sangat menyenangkan Menggembirakan semua orang Karena dia Mendemonstrasikan Buah-buah di dalam kehidupannya Hidupnya pasti merdeka Penuh kegembiraan Penuh damai Penuh sukacita dan syukur Penuh dengan berkat Tuhan Dan bersedia Menolong seseorang Dalam kehidupannya Hari lepas sehari Alkitab berkata Ganjaran Kerendahan Hati dan takut akan Tuhan Adalah kekayaan Kehormatan Dan kehidupan Amsal 22 Ayat yang keempat Itu Takutlah akan Tuhan Dan berpeganglah Pada firmanya Tuhan Yesus Memberkati Sudara Amen Marilah kita berdoa Allah Bapak Mulai hari ini Saya mau hidup Takut akan Tuhan Dan berpegang pada firmanmu Karena saya mengasihimu Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Amin 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 Terima kasih.